Ada WA Group, ada WA Group kelompok mereka, seperti yang melatar belakangnya tadi, untuk bisa berkumpul, di titik kumpul tadi makanya, di ngelarangan tadi. Seperti apa Andan pesannya Andan? Jadi, di dalam WA Group itu menyampaikan, berdasarkan latar belakang yang dibuk tadi, itu muncul WA Group yang isinya poro seduluran, kelompoknya mereka, agar berkumpul di ngelarangan tadi, di Wonogiri. Wonogiri ini lebih banyak di ngelarangan. Melarangan itu ikut di Lepong, ya? Samatan, di Lepong, ya? Melarangan nggak di Lepong? PSRD itu? Ya. Berarti ini kan pesan berantai, nggak? Kalau saja mungkin HP-HP-nya diamankan, barang buktinya itu. Kan bisa teracak, yang ngirim siapa, dari mana, sumbernya pertama, siapa kan teracak. Jadi rekan-rekan, bisa saya sampaikan bahwa dari barang bukti yang kita cita, ini ada parang, kemudian ada juga pakaian, ada juga handphone. Ya, tetapi handphone-nya masih dilakukan penelitian, diperiksa, dilaporkan. Nanti akan di-provokan, di-check isinya, kontaknya kemana saja, kontennya apa saja. Berarti bisa dilacak provokator pertamanya siapa? Ya, mudah-mudahan nanti kita akan kembangkan, bisa dilacak, dikembangkan siapa penggeraknya. Ya, artinya jumlah sembilan orang ini, kalau dilihat dari jumlah masa yang meroyok begitu banyak, masa yang bergerak begitu banyak, sedikit sekali gila jumlahnya. Kalau pesan berantai, anggota grup. Makanya tadi saya sampaikan, tersangka masih bisa berkembang. Ya, begitu.